Di Jakarta, sebanyak 3 RT di RW02, Kelurahan Keruku, Taman Sari, Jakarta Barat terpaksa di lockdown selama 3 hari ke depan. Lockdown lokal dilakukan pas cari temukannya 33 orang reaktif COVID-19 dari hasil tes antigen. Tracing dilakukan setelah salah seorang warga yang mengeluh demam dan batuk dinyatakan positif COVID-19 dari hasil PCR dan diduga suspek varian Omikron. Dari 33 orang, 13 orang diantaranya sudah dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran untuk isolasi, sementara sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Prokes harus diutamakan, kami melakukan dengan teman-teman PPSU, teman-teman dari Satpol PP, dari Pak Lura, terus dari 3 pilar. Saya berharap bahwa di 3 RT ini ditutup sementara, di lockdown hingga PCR keluar. Kalau memang PCR itu keluar, terus dinyatakan banyak yang positif, berarti itu akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Untuk memperbaharui informasi mengenai karantina wilayah di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Revi Desantara. Selamat pagi, Revi, pasca temuan kasus, berapa luas sebenarnya wilayah yang dilakukan pembatasan lokal ini dan bagaimana mekanisme pengawasannya? Ya, Ganes dan juga saudara, hingga saat ini masih sama, yaitu 3 RT di Kelurahan RW02 dari Krukut, Taman, Sari, Jakarta Barat yang dilakukan lockdown lokal. Nah, untuk lockdown sendiri ini, untuk mekanismenya ini masih akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Tetapi dari pihak Kelurahan Krukut juga menyatakan bahwa lockdown masih bisa diperpanjang hingga 14 hari ke depan jika memang ditemukan atau didapat temuan baru dari positif COVID-19 dari warga Krukut ketika dilakukan tracing dalam beberapa hari ke depan. Tracing ini juga diketahui masih akan dilakukan oleh pihak Kelurahan Krukut karena dinyatakan bahwa dari 2 hari ketika dilakukan tracing kemarin ini, didapatkan puluhan warga yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, untuk saat ini juga dari kawasan wilayah RW02 Krukut, Jakarta Barat ini juga sudah ditetapkan sebagai zona merah dan sudah diawasi dengan ketat oleh petugas gabungan. Untuk mekanismenya sendiri, tadi kami sudah sempat berbincang dengan salah satu warga yang berada di sini dan ia mengatakan bahwa di perbatasan RW02 dan juga RW03 dilakukan pengawasan dari beberapa dinas gabungan atau petugas gabungan. Dan dari Kelurahan Krukut atau maksudnya dari luar Krukut pun juga menyatakan bahwa beberapa petugas gabungan yang melakukan pengawasan ini terdiri dari Satpol PP, lalu juga ada Bintara Pembinaan Desa dan juga Lembaga Pembinaan Masyarakat. Beberapa petugas gabungan ini berjaga di perbatasan RW02 dan juga RW03 agar tidak ada warga ataupun masyarakat dari luar kelurahan ataupun RW ini yang berjambung untuk masuk ke kawasan ini. Karena diketahui saat ini sedang dilakukan lockdown yang artinya warga yang berada di kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar sama sekali. Nah lockdown ini kemudian masih bisa diperpanjang lagi dengan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jika terdapat temuan positif lagi atau kasus positif lagi dari masyarakat atau warga ketika dilakukan tracing yang rencananya akan dilakukan antara hari ini ataupun besok ini bisa diperpanjang lagi hingga sampai 14 hari ke depan, Glenis. Ya masih di lockdown ada sebanyak 3 RT yang menjalani lockdown lokal begitu. Lantas bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari warga tersebut? Tadi Anda sampaikan bahwa warga dilarang keluar masuk dan juga dijaga oleh petugas gabungan. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka? Ya ini akan dibantu oleh pihak kelurahan dari Krukut sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya bukan dari makanan ataupun stok vitamin begitu. Mereka juga bisa memesan melalui aplikasi online tetapi untuk pengambilannya nanti akan dibantu oleh dinas yang berjaga ataupun petugas yang berjaga di dekat rumah mereka atau di pembatasan tersebut. Di mana dari pihak kelurahan juga menyampaikan bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan bagi masyarakat ataupun warga yang harus berisolasi di rumah mereka karena adanya lockdown ini. Nah untuk kemudian dari puluhan warga, tepatnya 36 orang yang saat ini sudah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tracing, mereka saat ini sudah dibawa ke RSDC Wisma Atlet. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan intensif dari pihak atau rumah sakit RSDC Wisma Atlet sendiri. Dan lagi-lagi untuk kebutuhan mereka juga ini dipersiapkan dengan baik oleh pihak kelurahan dan juga petugas gabungan. Karena dari kemarin diketahui petugas gabungan sudah datang ke lokasi semenjak diinformasikan bahwa terdapat kasus COVID-19 pertama kali di kawasan RY02 yang berada di Kerukut, Jakarta Barat ini. Oke, Refi saya tegaskan sekali lagi, jadi totalnya ada 36 warga di Kerukut di 3 RT tersebut yang dinyatakan positif COVID-19. Dan apakah semuanya Omikron? Lantas bagaimana dengan sisanya warga-warga lain? Apakah mereka juga sudah dilakukan tracing? Masih menunggu hasil PCR? Ya, yang tersuspek Omikron ini hanya terdapat satu orang saja gelendis, yaitu orang pertama yang terdeteksi positif COVID-19. Jadi untuk kronologinya adalah orang pertama atau masyarakat atau bisa dibilang warga dari Kerukut ini yang terdeteksi COVID-19 ini mengeluhkan adanya tidak enak badan dalam dirinya dan juga batuk. Lalu kemudian ia melakukan tes swab antigen begitu dan hasilnya dinyatakan bahwa ia positif COVID-19. Lalu setelah itu, masyarakat atau warga ini melakukan tes PCR dengan whole genome sequencing. Dan ketika hasil dari whole genome sequencing ini keluar, dinyatakan bahwa warga ini terdeteksi atau terinfeksi kemungkinan varian Omikron. Lalu setelah warga ini dinyatakan suspek dari varian Omikron itu sendiri, dari pihak warga, maksud saya dari pihak kelurahan Kerukut ini langsung membawa dan juga meminta dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Aret untuk menjemput warga ini. Dan setelah itu dilakukanlah tracing terhadap sisanya. Nah, untuk sisanya atau dari hasil temuan yang saat ini totalnya ada 36 orang atau masyarakat Kerukut yang terdeteksi atau terpapar COVID-19. Belum ada lagi yang dinyatakan suspek mengidap varian Omikron. Mereka semua dinyatakan positif COVID-19 dengan hasil swab antigen. Dan kemudian untuk tracing lebih lanjut lagi, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini akan dilakukan antara hari ini atau besok. Tetapi yang jelas dari pihak kelurahan Kerukut menyatakan bahwa tracing tidak akan berhenti sampai dua hari saja. Karena dari dua hari hasil tracing ini selalu ditemukan adanya masyarakat atau warga dari Kerukut yang terpapar COVID-19. Maka dari itu hari ini ataupun besok akan dilanjutkan lagi untuk tracing agar bisa lebih mengetahui lagi apakah masih ada warga yang nantinya reaktif ataupun positif COVID-19. Tracing masih menjadi pekerjaan besar untuk Satgas COVID-19 di wilayah Kerukut untuk bisa mengetahui seberapa banyak warga yang terpapar COVID-19, bahkan yang terpapar varian Omikron. Terima kasih Revi Desantara atas laporan Anda langsung dari wilayah Kerukut, Jakarta Barat.